Shalom alaihim alaihim shalom Salam sadis Apa kabar semuanya Hari ini hari kamis Saya disini setengah 1 siang Hampir jam 1 lah Hampir jam 1 mungkin kalian sana hampir jam 11 lah Kita selisih 2 jam Saya lebih cepat 2 jam di Jepang Tokyo sini Gimana Tenang kan dah liat hijau-hijau Kemarin masih ada juga Yang takut Kok merah Saya bilang jangan takut hari ini hijau Ya kan Mungkin semalam udah hijau Ya bener semalam udah mulai hijau Ini pagi udah hijau semua udah naik semua Udah kejemput kan Ya itulah yang saya ajarkan Nah kalian gak cut loss Sabar dikit Nah kejemput satu persatu Yang doge udah kejemput juga Yang hari itu kok jangkut kok doge kok Nah udah kejemput Nah itu cuma hati-hati Lain waktu Ya Buat Pak Wilson Ese di Bandung Mantap Bagus tekniknya Itu Bagus Doge Anda masuk Dapat di targetnya 8 ribu Tarik modal Sisa 50% Ya tunggu aja Itu Cuannya Liat jadi apa Panjang jadi ular Pendek Paling gak jadi leleh Jangan jadi cebong Kalau udah strategi gitu Itu Panjang jadi ular Pendek jadi leleh Paling gak Gak jadi cebong Itu strategi bagus Kemajuan Pak Wilson Ese di Bandung Good luck Harusnya begitu Jadi udah gak ada beban Modal udah tarik Untung disitu Liat aja Sabtu ini Ya kan Entah dia pump Atau dam Ya kan Dam pun juga udah cuan Gitu Ya kan Kalau pump Lebih lagi cuannya Ya kan Tergantung lah Anda ini Manage Yang penting itu Dapet tuh strateginya Mantap Pak Wilson Ese di Bandung Terus Buat Denny 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 Yang pegang XLM Mudah-mudahan Mulai hari ini Ya naik ya Saya harap Jadi Sabar Udah Pasti jadi Saya yakin Karena XLM ini ya Dari banyak Koin-koin Udah-udah Hit All-time high Si XLM ini Belum Sampai sekarang Dia belum Hit all-time high Jadi ada Temponya Tapi kalau saran saya Gitu juga Pakai strategi Misalnya Anda udah nunggu Dari tahun 2007 Berarti murah banget Itu XLM Anda beli Masih murah banget Nah Misalnya ini udah target Anda tarik modal dulu Sisanya itu Biarkan aja Kalau jadi Ya alhamdulillah Mungkin kalau banyak stock Anda beli mobil Beli rumah Itu buat denirawan Terus Klaus Regan Klaus Regan juga Ini anak muda bagus Dia research Saya suka sekali Anda nulis Tutur kata Bahasa Anda Bagus Klaus Regan Regan Klaus Regan ya Keep it up I like the way You write Jadi Bagus terus Cardano Naik ini Buat Klaus Keep terus ya Itu ada Future Ya Itu bagus Proyek Hari ini Baru ini lagi Dia ada Car starter Kerjasama Dia ada Car starter nya Dia launch Itu launch pad nya Cardano Kerjasama sama Somi Somi ini Dia sosial media Karena itu Udah sempet Mereka mau ini Hari itu Saya gak tau Mana yang Ketemu gitu Karena ada dua Yang mau kerjasama Macardano Berapa bulan lalu Itu hyper satu Somi satu Nah rupanya Hari ini saya lihat Berarti yang sukses Si Somi Memang mereka udah rencana Dulu waktu Sosial Banyak Facebook gitu ya Twitter Ini Jadi si Charles Haskinsen Ini gak suka Dia mau tuh Orang free gitu Maka dia Nanti Cardano juga punya Sosial media Yang bisa dipakai Banyak Banyak sekali Proyek Makanya saya bilang Cardano di keep Itu future Ya Itu Apalagi Klaus Regan Masih muda Tabung aja 5 tahun 10 tahun depan Duit buat married Buat apa Udah ada Tuh jadi Kalau Cardano jadi ya Pelan-pelan nabung Sekarang dicicil Ada duit Bagus itu Itulah investasi Yang benar gitu Ya Jangan bermimpi Kayak banyak Ncik-ncik Nanya saya Apa Mau satu Ton-dua ton Langsung jadi Mimpi aja Anda gitu Ini aja Coba lihat Kemarin baru Diselabrate ETH Ngelahit 3000 Waktu itu baru Dinobatkan si Vitalik Buterin Anak muda Nomor 1 Jadi bilioner Sebenernya udah Bilioner Kalau dihitung Dia punya Bitcoin Cuma maksudnya Dihitung Dengan Ethereum doang Ya Ethereumnya doang Itu yang ada Di wallet dia itu Pas 3000 dolar Itu dia hit 1 billion Nilai Di wallet dia Jadi dia Anak termuda Yang jadi Bilioner Umur 27 tahun Jadi bayangin Dia itu Dari umur 19 tahun Dia rintis ini Sampai 28 tahun Dia baru jadi Nih Gitu Jadi anda Anda kadang Bermimpi Kok Saya taruh ini Satu dua ton Saya mau beli rumah Saya mau beli mobil Aduh Mampus lah Anda suruh saya jawab Emang gue Tuhan Gitu Kadang gue pusing juga Ketemu yang gitu Tanya Ya Yang Yang Make sense Gitu lah Yang Yang Logic gitu Kadangnya Oh temen gue Ya temen lo punya hoki Kebetulan Tahun 2020 Dia beli Mungkin dia beli Yang bener Ya kan Nah jadi Barang itu Ya itu kebetulan Itu yang begitu Gitu kan Mungkin Satu juta satu Gitu Yang punya hoki Gitu Ya kan Semua Namanya investasi Harus ada Long term Planning Planning yang Jangka panjang Strateginya Gimana Caranya Gimana Ya Nah Lihat aja Yang Sisi Yang Punya Ethereum ini Dia aja Butuh waktu Lapan tahun Gitu Ya Yang logis aja Jadi Kadang kita Investasi Terus Buat Ini Bondo Suji Bondo Suji Ya Saji Bondo Saji Ya Yang katanya Usaha Gagal 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 Terus Ya kan Mudah 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 Tapi Kalau boleh saran Karena saya lihat nama kamu Nggak ada Ininya Saya gini Saran aja ya Kalau anda seorang Kristen Saya sarankan anda Didoakan dulu Ada kutub yang mengikat anda Mungkin anda pernah pakai apa Atau apa Saya nggak tahu Lepas dulu Itu Gitu ya Entah jimat-jimat Atau apa Anda pernah minta penglaris Atau apa Lepas dulu Nah Kalau anda seorang Kristen Itu harus didoakan dulu Pelepasan Ya Jadi Saran saya disitu Supaya Kebuka jalan berkat anda Jalan rejeki anda Ya Itu Bisa aja ikut programnya Ini Saya lihat ada di Indo tuh Programnya pendeta Don Tony Ya kan Ikut aja Kalau dia live gitu Sama pendeta apa tuh Gereja Satu jam saja Atau apa Saya lupa Pokoknya anda cek aja Kira-kira gitu Kalau anda Kristen Nah Kalau anda Muslim Ya Saya nggak tahu ikut cara Muslim gimana Tapi yang penting Coba dulu Kutub harus dipatahkan Kalau nggak Sulit anda Selalu gagal Selalu gagal Selalu gagal gitu Ya Terus minta doa orang tua Terus Nah ini Juga saya memberi saran Buat kalian Anak-anak muda Atau siapa Jangan pernah Mau pakai jimat Ini itu ya Kuasa gelap Nggak bisa bantu anda Ya Kita pakai logika aja Anda misalnya dagang Mau pakai penglaris Apapun Dalam keadaan corona Atau krisis ekonomi Begitu Yang bangkrut Ya bangkrut Lo mau pakai Segala Mbaknya jin Kakeknya jin Juga nggak bakal Nggak bisa gitu Ya Jadi Semua itu logika Ya Dengan Invest itu Semua Pakai Knowledge Education Planning Strategi Semua itu ada Ya Yang Yang gitu-gitu Jadi jangan Saya sarankan Sama kalian Karena Indonesia Masih terlalu Terikat sama Kultur Ritual Sangat Belief Yang Yang Nyelene Di TV-nya juga Tiap hari Ditayangin Yang begitu-gitu Yang ada Pembodohan Buat manusia Gitu Udah Saatnya kalian Anak muda Generasi ini Open mind Ya Dan mau cari Rezeki itu Pertama Selalu Minta doa Sama orang tua Ini buat yang muda-muda nih Kalau mau sukses Ya Ini Ya Mau didengar atau enggak Terserah kalian Ya kan Mau dapat berkat atau enggak Kan itu jalan hidup kalian Saya yang sudah pernah mengalami Saya cuma Share Berikan Masukan Ya Itu Pertama Selalu minta doa orang tua Jaga Lidah Karena ini akan Menghalangi Rezeki Anda Kalau sering ngomong kotor Maki Orang emosi Itu akan menghalangi Ya Lebih baik mulut lidah itu Dipakai lebih banyak Doa Ya Kalau misal Didi Muslim Ya Lantunkan Solawat Lebih baik Daripada Anda Ngomong Bahasa kotor Ini itu Kayak bangga gitu Ya kan Itu malah Ketutup Rezeki Anda Percayalah Ya Jadi Itu Ya kan Selalu Betingkah baik Rendah Diri Ya Selalu Satu lagi Ini yang saya ajarkan Mungkin yang baru-baru Yang udah lama Ikut video saya Sudah setahun ini Saya selalu Mengajarkan mereka Kalau Anda Mau jadi orang Sukses Harus jadi orang Yang Tangan di atas Yang suka memberi Jangan yang Mau dikasih Ya Kalau Anda Begini Ya Hidupnya Selalu Minta Ya Jadi selalu Ekonomi Anda Dibawa Ya Justru Anda Harus Belajar Untuk Beri 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 Anda Akan Merubah Nasib Anda Jadi seorang Pemberi Kalau Anda Menjadi seorang Pemberi Berarti Tuhan itu Akan memberi Kelebihan Kepada Anda Itu aja Gampang Tapi Kalau Anda Wataknya Cuma pengen Dikasih Selalu Berharap Hidup Anda Kurang Minta Dia Ya Itu logikanya Ya Jadi itu Nasib Bisa kita bentuk Bukan takdir Orang Indo Banyak salah Bingung Nafsirkan Antara takdir Dan nasib Nasib itu Kita yang Ukir Diri kita Tapi Kalau takdir Ya kan Misalnya Anda Lahir Sebagai Laki-laki Itu takdir Anda Dilahirkan Sebagai Anaknya Si Anu Itu takdir Tapi Kalau nasib Ya kan Itu Anda Yang ukir Jangan Kayak Indo Saya kadang Lihat Di ini Lucu Lu udah cerai Ya Kalau udah Takdir Tuhan Aduh Cerai Anda Yang Nggak Bisa Ini Ya kan Nah itu Lebih kurang Gambaran Yang Gitu Nah Terus Yang mau Bahas Sedikit Ya kan Buat Yang nanya Koin Ini Itu Saya udah Jelaskan Yang baru-baru Ini Lihat Video Sebelumnya Saya Tidak Mereview Koin Tapi Kalau ada Masalah Dikit Saya Bisa Terangkan Jadi Ada Dua Yang saya Terangkan Untuk Video Hari ini Ada yang Nanya Certik Karena Saya pikir Asia Harus Kasih Tau Takut Certik Itu Atau Dulu Namanya Certike Orang Sekarang Banyak Certik CTK Sebenarnya Awalnya Mereka Sebut Certike Itu Dia Security Jadi Token Security Kalau Nggak Salah Binance Pakai Dia Sekarang Selamanya Dulu Jebol Sekarang Kayaknya Sudah Mulai Ada Tahun Ini Kalau Nggak Salah Awal Ada Pembaruan Agak Lebih Kuat Dia Punya Security Jadi Tiap Misalnya Coin Apa Yang Mau Masuk Itu Harus Lewat Si Certike Ini Dulu Certike Ini Dia Yang Cek Semua Security Itu Dia Coin Security Jadi Coin Security Biasanya Nggak Bisa Segimana Jadi Untuk Long Invest Kalau Anda Scalping Scalping Ya Boleh Tapi Kalau Untuk Invest Long Term Nggak Cocok Certike Ya Kan TWT Juga Gitu Ya TWT Ya Itu Kan Trust Wallet Punya Coin Ya Itu Sekedar Untuk Ya Ini Di Buran Season Ini Kalau Ada Cuan Cuan Gitu Ya Nggak Apa Tapi Bukan Untuk Invest Long Term Juga Ya Itu Yang Saya Sampaikan Nah Terus Ini Yang Nanya Daren Alexander Soal Bitcoin Halving Bukan Having Halving Bitcoin Ini Itu Cycle-nya 4 tahun Sekali Ya 4 tahun Sekali Itu Awal pertama Dimulai Itu Ya 2012 Yang pertama Ya Itu Setelah Itu 16 Terus Terakhir 2020 Tahun Tahun Kemarin Bulan 5 Nah Itu Halving Itu Kan Related Koneksi Dengan Mining Mining Jadi Dia Antara Supply And Demand Gitu Ya Jadi Saya Singkat Sengkat Saya Punya Video Nggak Panjang Panjang Jadi Efeknya Itu Ke Ini Jadi Tahun Ini Buran Nggak Nggak Ini Biasanya Satu Tan Lebih Kurang Gini Waktu Tahun 2016 Kalau Nggak Salah Nggak Nggak Banyak Pengaruh Ya Itu 2016 Kalau Nggak Salah Saat Halving Itu Dikisaran 650 Dollar Ya Habis Halving Itu 2-3 Minggu Ya Cuma Naik Dikit Dia Antara Naik Atau Turun Biasa Tapi Selama Ini Naik Gitu Tapi Itu Next Biasanya Terus Nek Kau Perkirakan Waktu 2016 Habis Halving Terus Kan 2017 Burannya Ya Nah Itu Naik Ke Dari 670 Let's say 700 Dollar Tembus Ke 20 Ribu Nah Berapa Kali Ya Itu Lebih Dari 20 Kali Gitu Ya Jadi Kemarin Itu 2020 Ini Kalau Nggak Tau Tahun Lalu Bulan Mei Halving Mereka Prediksikan Sekitar 9 Kali Atau 10 Kali Naiknya Ya Nah Jadi Kalau 9 Atau 10 Kali Kemarin Waktu Halving Itu Tahun Kemarin Mei Harga Bitcoin Sekitar 8000 Something Gitu Saya Lupa 8 ribu something begitu jadi ya taksirannya itu bitcoin yang akan run sekitar 80 ribu sampai 100 ribu tahun ini jadi begitu jadi bukan kamu pikir oh halving ini di tahun ini terus nanti beris, enggak, enggak, enggak halving itu udah kemarin, tahun kemarin udah bulan Mei itu jadi itu aja penjelasan singkat saya kalau kalian mau lebih detail klik di google lah, itu ada banyak yang penjelasan juga saya cuma sampaikan yang seingat-seingat saya lagi gitu, karena banyak sekali, saya bukan di kriptonya saya juga riset kadang gold karena main di logam mulia berita tiap hari banyak yang mau saya ini belum lagi kalau udah kalian komen saya harus replay, kalau ada yang penting ya kan, jadi singkat aja ya itu aja, jadi tenang yang apa 1 inch yang katanya sangkut 90 ribu udah kejemput, ini udah 6 dolar sekian, tadi saya lihat 6 dolar setengah gitu, ya udah 100 ribu lebih tuh ya, ya udah satu-satu kejemput ya hati-hati lah ya, nanti kalian main jangan ini itu, jadi yang udah saya ajarkan harus sabar invest itu harus sabar sabar dan disiplin diri ya, jangan terpengaruh orang ngomong begini pengaruh, kok katanya gini kok katanya gitu terlalu banyak hoax news FAD news, ya FUDF, FAD jadi selalu pakai logika belajarlah jadi orang yang tidak gampang dipengaruhi punya keputusan ya selalu denger orang yang beri pendapat yang bener gitu hindari yang negatif-negatif ya kalau kalian mau invest itu itu lagi saran saya jangan banyak lihat berita-berita politik yang gak gena-gena jangan ikuti yang negatif karena saat anda negatif mood anda jelek kamu lihat lah orang yang sukses dalam investasi kamu lihat Warren Buffet gitu mereka itu lebih suka quiet tenang sunyi ya kan Indonesia siapa? lo keng hong atau apa? gue gak tau lah kayak ada lo lo keng hongnya apa gitu juga lihat profile mereka mereka selalu tenang karena kalau anda mau investasi anda harus kepala dingin tenang mau buat keputusan pun waktu mau invest mau ini terus kita kadang invest apalagi kripto kadang situasi tiba-tiba dam anda harus cepat kalkulasi ini gimana gue mau gimana ya kan itu butuh ketenangan nah disitulah kalian harus belajar ya paling gak belakangan ini yang baru-baru masuk di kemarin habis dam itu yang dalam dua minggu ini yang masuk udah kelihatan kalian improve ada perbaikan kalian ada udah banyak lah udah gak ini gak apa kayak dulu kok saya jangkul kok saya udah tenang gitu ya kan paling kemarin ada satu dua lah yang masih agak goyang kan nah lihat aja itu aja pelajaran pembelajaran dalam investasi ya kesabaran ketenangan sangat-sangat dibutuhkan buat anak muda sekali lagi saya ingatkan jangan suka pakai-pakai jimat ini itu karena itu akan menghalangi rejeki anda hidup bersih jaga tutur kata ibadah yang kuat ya kan rejeki akan selalu datang terutama selalu minta doa sama orang tua karena doa orang tua itu sangat manjur mujarab ya jadi hari ini begitu aja pesen saya message saya juga good luck yang ejo-ejo yang udah profitnya lumayan good luck yang doge lagi ini Pak Wilson kita lihat saya ada sedikit doge ya saya juga ada doge tapi saya saya doge BTT itu ya bukan spesial saya mau beli saya selalu ini dulu saya ajarkan mungkin yang ikut cuma satu dua saya tahu yang ikut misalnya ini si David Tarigan saya pernah ajarin saya bilang misalnya gini saya habis TP ya kan cuani koin ini saya beli misalnya 15 juta 270 ribu jadi saya nanti mau beli koin lain itu saya 15 juta doang nah sisa 270 ribu selalu saya sampingkan ini kadang saya lihat entah di doge saya taruh entah di BTT saya bukan spesial tapi yang gitu kayak tabungan sampingan eh tiba-tiba jadi lumayan loh jadi nyeter keperpuluan pakai itu aja kadang cukup gitu jadi juga terima kasih buat teman-teman Pak Wilson yang udah berikan bantuan juga dari hasilnya buat teman-teman yang kita selalu bantu saudara-saudara kita apalagi sekarang banyak musibah ya kita bantu semampu kita selagi Tuhan juga mengasih kita dengan invest ini rejeki dilimpahkan kita juga berbagi ya karena kesusahan saudara kita disana ya orang-orang susah juga kesusahan kita saya yang dari jauh di Jepang hanya dapat melakukan ini tapi saya yakin apapun yang saya lakukan saya berjalan dengan iman saya semua tetap bisa terkabulkan salam syario dari Tokyo Tuhan Yesus berkati be bless be bless be bless immanuel haleluya selamat menikmati